Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di channel Nazilin Unity ini. Bagi yang berada di Sabah, saya mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan. Dan bagi kita semua yang di Malaysia, selamat menyambut hari PKP Lockdown sepenuhnya yang tidak akan lama lagi, yaitu pada 1 Jun ini. Tujuan kita buat video kali ini adalah kita ingin menyarankan, kita ingin mencadangkan beberapa perkara yang seharusnya dibuat oleh kerajaan. Ada beberapa perkara yang harus, yang kita fikirkan sesuai dan harus dilakukan oleh kerajaan untuk membantu rakyat sewaktu kita dalam pandemik ini, sewaktu kita dalam PKP Lockdown penuh ini. Dan untuk asas kepada cadangan ini adalah, saya rasa sudah tiba waktunya semua pemimpin-pemimpin kita, semua pemimpin yang ada di seluruh negara kita, di seluruh negeri Sabah, di negeri-negeri manapun, haruslah mula berpikir di luar kotak. Lebih kreatif, lebih mudah berpikir di luar kotak, kreatif mencari sumber, kreatif untuk membantu rakyat. Tidak lagi berpikir hanya pada sumber-sumber yang sudah ada seperti biasa. Jangan hanya berpikir pada sumber yang biasa. Jadi sudah perlu melakukan sesuatu yang di luar kotak kebiasaan. Yang pertama, saya fikirkan secara pribadi, kenapa PKP penuh nanti ini tidak dibuat saja bantuan yang paling pasti akan dapat menyengat hati para pengundi, hati netizen rakyat yang ada di Malaysia. Yaitu bantuan RM1000 setiap bulan kepada semua rakyat Malaysia untuk satu tahun. Bermula daripada Jun hingga sekurang-kurangnya pada bulan Disember. Kenapa? Kenapa saya cadangkan seperti ini adalah karena kita melihat kepada apa yang berlaku di Sarawak. Baru diumumkan oleh Ketua Menteri Sarawak, yaitu Ketua Menteri Sarawak. Beliau telah mengatakan, telah memberikan pembentangan. Beliau katakan bahawa Sarawak akan memberi bantuan kepada semua yang layak B40 yang ada di Sarawak. Yaitu bantuan RM250 sebulan selama daripada bulan Jun hingga bulan Disember. Kalau negeri Sarawak, kalau negeri boleh lakukan, kenapa tidak boleh persekutuan pun lakukan? Saya pikir kalau negeri boleh lakukan, kenapa persekutuan tidak boleh lakukan? Kalau ini dapat dilaksanakan RM1000 sebulan kepada semua rakyat Malaysia. Tanpa mengira jumlah pendapatan terutamanya. Saya cadangkan adalah B40 dan M40 wajib dibantu, tolong bantu RM1000 sebulan. Dengan bantuan seperti ini, pertama akan dapat memulihkan hati rakyat yang gundagulana, hati rakyat yang mungkin sakit, hati rakyat yang mungkin tengah berdarah, hati rakyat yang mungkin tak puas hati. Bila dapat bantuan seperti ini, janganlah kita anggap dia secara negatif. Kita anggap dia sebagai satu yang positif, yaitu dapat membantu mengurangkan beban rakyat. Kalau kita cakap itu akan dapat menjadikan beban lebih besar kepada negara, saya pikir secara ekonominya, bila pendapatan rakyat meningkat dengan adanya bantuan RM1000 setiap bulan kepada semua rakyat yang layak, yaitu M40 dan B40, dan kalau dapat beri semuapun lagi bagus, apa yang berlaku adalah kebolehgunaan uang ataupun uang boleh guna yang ada di tangan rakyat Malaysia, 30 juta rakyat Malaysia, bila ada duit di dalam tangan yang lebih, mereka akan berbelanja lebih. Bila berbelanja lebih, pendapatan syarikat, pendapatan kedai, apa saja yang ada di negara kita, semua sektor ekonomi akan mendapat keuntungan secara tidak langsung dan langsung. Karena uang boleh guna dalam tangan rakyat meningkat. Bila pendapatan meningkat, bila uang boleh guna meningkat, pastilah pendapatan-pendapatan penjajah, pendapatan-pendapatan kedai, runcit, dan sebagainya, turut akan meningkat. Bila ini meningkat, secara otomatiknya pendapatan dorang meningkat, cukai untuk setiap syarikat itu juga akan meningkat, karena itu bergantung pada jumlah pendapatan daripada setiap perniagaan itu. Jadi ini secara tidak langsung ada win-win situation, yaitu win kepada rakyat dan ada juga kemenangan kepada kerajaan, di mana cukai boleh dikutip dengan lebih banyak. Ini satu yang perlu dipikirkan oleh kepimpinan sekarang. Itu yang pertama cadangan kita, yaitu bantuan RM1000 setiap bulan selama satu tahun atau sekurang-kurangnya enam bulan. Berhentilah kita pikir tentang moratorium saja, berhentilah kita berpikir tentang benda-benda yang biasa-biasa saja. Apa kata kalau kita berpikir di luar kota? Dan untuk makluman kamu semua, cadangan ini RM1000 sebulan bukan kali pertama dilontarkan kepada kita semua. Ini adalah rentetan kepada pernah dicadangkan oleh Kuli. Pada PKP yang pertama, Kuli pernah mengatakan bahwa bantu rakyat RM1000 sebulan. Kalau Kuli sudah pernah berpikir dulu itu, kenapa kita tidak pikir pada hari ini? Kenapa tidak? Yang amat berhormat, Tan Sri Muhyiddin Yassin, cuba pikirkan perkara ini. Yang kedua, cadangan kita yang kedua adalah berpikir di luar kotak adalah kita berpegang pada cadangan Datuk Seri Najib Tun Razak. Najib pernah berkata bahwa apa kata kalau semua menteri, semua orang-orang kaya yang ada di Malaysia ini, kita galakkan mereka untuk membantu kerajaan yang ada di Malaysia. Contohnya, setiap menteri menyumbang, setiap menteri menyumbang sekurang-kurangnya RM10.000. Berapa yang akan dapat dikutip? Adakah itu tidak dapat membantu? Ya, membantu. Membeli vaksin dapat ditampung. Apa lagi? Macam-macam boleh dibuat. Selain daripada itu, di Malaysia ini, kita selalu nampak disenaraikan jutawan-jutawan yang sangat kaya raya. Bahkan ada yang disenaraikan sebagai orang antara terkaya di dunia. Pendapatan mereka ataupun harta mereka tidak kurang daripada 1 bilion. Ada yang 10 bilion. Ada yang 5 bilion. Itu USD. Kalau ringgit Malaysia, lagi banyak. Apa kata kalau semua orang kaya-kaya ini tiru cara EBIT-LIU? Menyumbang jangan banyak sangat. Cukuplah 1 bilion. Kalau ada 10 orang, 1 bilion satu orang, setiap yang kaya raya ini, beri 1 bilion. Kalau ada 10 orang, bermaksud sudah berjaya, mengumpul 10 bilion. 10 bilion ini boleh membantu mempemberian 1 ribu ringgit, 2 ribu ringgit sebulan kepada semua rakyat Malaysia. Bukankah ini satu jalan penyelesaian di luar kotak yang perlu kita fikirkan? Nantilah kerajaan akan berunding dengan orang-orang kaya ini bagaimana kerajaan dapat membantu orang-orang kaya ini supaya ada win-win situation. Yang ketiga, cadangan yang ketiga adalah kamu masih ingat lagi kah ketika Pakatan Harapan kali pertama menang pada pilihan raya yang ke-14 apabila Lim Guan Eng menyarankan, mencadangkan supaya semua rakyat Malaysia menyumbang. Menyumbang kepada kerajaan Pakatan Harapan. Dia berikan nombor akaun dan semua rakyat yang mahu menyumbang boleh menyumbang secara transfer duit kepada kerajaan itu. Nah, apa yang berlaku? Rakyat pada waktu itu secara otomatik terbuka hati untuk sama-sama membantu sama-sama menyumbang untuk membantu kerajaan pada waktu itu yang dikatakan mempunyai hutang. Apa yang berlaku? Ketika rakyat rakyat membantu uang yang dikutip sangat banyak. Itu hutang negara. Bayangkan kalau ini adalah tentang keselamatan nyawa rakyat nyawa kerajaan. Berapakah yang akan disumbang oleh rakyat? Saya pikir rakyat Malaysia ini adalah rakyat Malaysia rakyat yang patriotis. Sangat mudah menyumbang. Sangat mudah membantu. Walau macam-anapun mereka dalam kesusahan kalau mereka diminta secara baik-baik secara tertib mereka akan bantu. Jadi, pikir cara ketiga ini di luar kotak buka satu ekon khas untuk rakyat Malaysia dapat berkolaborasi membantu kerajaan mengurangkan beban kerajaan tidak apa 1 ringgit 1 orang 10 ringgit 1 orang 100 ringgit 1 orang tidak apa yang penting rakyat dapat membantu. Saya pikir saya percaya ramai bah rakyat Malaysia ini yang bersedia membantu. Saya cara pribadi kalau 2 ringgit lagi saya memang akan bantu. bantu untuk macam-macam. Itu yang ketiga. Yang keempat yang terakhir adalah saya terbaca ada satu artikel daripada sebuah berita portal saya kalau saya tidak silap semua ahli parlimen kawasan parlimen akan diberikan 20 ringgit diperuntukkan 20 ringgit di agi untuk membantu projek program vaksinasi di setiap kawasan parlimen mereka. 10 ribu ringgit saya tidak tahu apa mereka guna terpulang pada mereka. Tapi apa kata kalau untuk supaya semua orang habis ke lalu kita tengok sekarang berita yang kita tengok sekarang kita baca sekarang ada 10 ribu orang tidak hadir temu janji vaksinasi lah ada 11 ribu lah ada 5 ribu lah ada 1 ribu lah ada macam-macam. Apa kata kerajaan berpikir di luar kota memberi insentif kepada semua orang rakyat Malaysia yang rela yang sanggup di vaksin secara tepat waktunya yang tepat waktu yang tidak tepat waktu itu jangan dibagi insentif sebab diorang buyuk bagi yang menepati waktu kita bagi penghargaan insentif vaksinasi mungkin bagi 100 kah mungkin bagi 200 kah insentif itu boleh dalam bentuk apapun wang tunai kah makanan ringan kah makanan berat kah makanan setengah berat kah itu boleh dibuat jadi ini secara otomatik membuka hati rakyat Malaysia untuk sungguh-sungguh membantu vaksinasi ialah ini bukan satu yang kita boleh anggap negatif jangan pikir negatif saja kita perlu pikir yang positif memang banyak negatif tapi tolak dulu yang negatif itu kita ambil dulu yang positif itu semoga PKP kita pada kali ini akan berjaya melengkungkan garisan yang ada pada lengkuk COVID-19 di Malaysia saya berdoa negara kita berjaya bebas daripada jangkitan COVID-19 dan saya berdoa kerajaan kita ini tetap berpikir dengan lebih kreatif lebih padu dan sentiasa memikirkan jalan-jalan yang baru jangan berpeluk tubuh jangan menyerah kalah kita jaga kita kita belum menang tapi pasti menang selamat pesta kehamatan dan selamat berPKP ingat jangan kau langgar SOP nanti kena saman kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati